Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta menyebutkan sebanyak 87 jemaah umroh terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR di terminal kedatangan. Penumpang pesawat yang positif selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Paca kedatangan jemaah umroh pada hari Senin lalu, jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Bandara Soekarno-Hatta sontat melujak. Dari 111 kedatangan luar negeri yang positif COVID-19, sebanyak 87 orang di antaranya merupakan jemaah umroh. Diduga jemaah terpapar saat melakukan wisata religi di Arab Saudi. Pelaku perjalanan luar negeri yang terkonfirmasi positif COVID-19 selanjutnya menjalani perawatan di Wisma Atlet. Jadi naik lebih dari 80-an yang positif yang kami tangkap di Bandara. Dan setiap yang datang hasil positif, pastinya jika dia WNI, kami akan dirujuk ke Rumah Sakit, biasanya ke Rumah Sakit Darurat COVID-19. Dan jika yang WNA, mereka ada pilihan lain yaitu ke hotel isolasi. Meski puluhan jemaah umroh positif COVID-19, pada Rabu kemarin, kembali diberangkatkan sebanyak 200 calon jemaah umroh menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.